Bisa lima korban tewas akibat ruko terbakar di Makassar, Sulawesi Selatan kemarin disemayamkan di rumah duka Yayasan Budi Luhur, Makassar. Ya, duka masih menyelimuti kerabat para korban, sementara dari hasil olah TKP kebakaran tersebut akibat hubungan pendek arus li sering. Tangis duka menyelimuti korban duka Yayasan Budi Luhur, Makassar, tempat persemayaman lima korban meninggal akibat kebakaran ruko kami sore kemarin. Para korban merupakan ibu dan ketiga anaknya serta cucu keponakan. Beni, suami dan juga ayah para korban tak henti menangis dan meratapi kematian tragis anggota keluarganya. Sejumlah kerabat juga tak kuasa menahan duka. Kebakaran yang diduga akibat hubungan pendek arus li sering ini terjadi pada Kamis dini hari dan menghanguskan ruko tempat Beni berjualan bantal dan kasur. Dugaan kebakaran dipicu oleh hubungan pendek arus li sering dikuatkan oleh temuan bukti dan hasil olah tempat kejadian perkara yang digelar oleh polisi. Banyaknya bahan yang mudah terbakar menyebabkan api cepat menyebar sehingga para korban sulit menyelamatkan diri. Kita amankan beberapa bukti yang kita duga sebagai sumber penyebab antara lain colokan listrik karena dari keterangan saksi-saksi awal api berasal dari situ. Kemudian menyebar karena di lokasi TKP banyak terdapat bahan-bahan yang mudah terbakar. Kebakaran melanda sebuah ruko berlantai dua di jalan titian kota Makassar kami sore kemarin. Api dengan cepat menyebar karena angin kencang dan ruko banyak berisi bahan pembuat sofa dan bantal. Lima orang meninggal dunia yaitu Rahel Monica dan ketiga anaknya Valencia Brigitte dan Jet Trail serta cucu Edgar. Pemilik ruko yang juga suami korban Rahel, Beni Selamat. Sementara empat karyawan ruko juga selamat meski terluka bakar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan AI News melaporkan.